Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Yeni Cendekia Healthy Cooking Nah teman-teman, saya hari ini mau memasak sop bakso ikan, versi saya, yang sangat simple Nah, saya tentunya pakai bakso ikan, daun ketumbar, lalu saya pakai ini bumbu lainnya yaitu daun sop Saya pakai sedikit saja karena dia lebih strong ya, bautnya itu, sehingga saya pakai sedikit Lalu daun bawang saya agak banyakan dan damperi saya pakai batangnya saja Nah, di video sebelumnya itu di episode 44, ikan asam manis saya sudah juga pernah memperlihatkan cara memotong wortel dengan bentuk bunga seperti ini Kuncinya kecap asin ini, selalu saya pakai untuk memasak sop Dan tomat, merita secukupnya, tentunya minyak wijen, itulah ciri khas dari sop bakso ikan ini Nah, ini sudah saya masukkan ayamnya, lalu berikutnya lobak putih, kita tunggu sampai lobak putihnya itu berwarna transparan Seperti ini, kita akan langsung masukkan sayur putihnya Jadi mamis atau teman-teman bisa dimasak itu pagi sebelum berangkat kerja atau buat untuk makan siang Karena ini hanya hitungan menit, lebih kurang setengah jam Karena bakso ikan ini sangat cepat matangnya Lalu saya akan tambahkan ini, wortel Wartel, biar matangnya barengan Dan terakhir, baru kita akan masukkan daun-daunan ini dan bakso ikannya Sambil saya akan potong-potong ya, nah ini, daun perinya Sekarang, daun perinya ini ke dalam Saya tidak mengambil daun hijaunya, karena saya butuh penampilannya tetap seger Nah, daun hijaunya yang akan saya ambil itu dari daun bawangnya nanti Daun shop saya hanya memakai daunnya aja Jadi saya tetap buang itu batangnya ya Oke, saya akan masukkan daun shop Langsung aja Sekarang ini juga Saya taburkan ke dalam Sambil menunggu matang, saya akan tambahkan sedikit minyak wijen Sekitar 1 sendok teh saja sudah cukup Supaya tidak terlalu berminyak Dan juga garam Sekitar 1,5 sendok teh Oke, boleh ditambahkan nanti jika kurang asin Merica secukupnya dulu Lalu kecap asin Ingat kecap asin ini Oke Wow, wanginya sudah terasa sekali Oke Kita tunggu lagi 5 menit Dan kita akan masukkan bakso ikan dan juga daun saunya Oke teman-teman, sudah saya tunggu sekitar 5 menit Nah, semua sudah mulai matang Baik ini sayur putihnya Lobak putihnya Tulang ayamnya Wanginya sudah terasa sekali Saya masukkanlah saja tomatnya Tomat kira-kira setengah tomat, setengah buah Dan langsung saja kita masukkan bakso ikannya Kalau teman-teman tidak sekaligus memakan semua bakso ikan Lebih bagus kita memasukkan sekedar kita yang kita bisa habiskan Jadi kalau bisa untuk sampai malam Ini sopnya Teman-teman bisa sisakan buat malam lagi Waktu mendidikan sop bakso ini Bisa tambahkan lagi Jadi tidak sekaligus dia langsung dimatangkan ya Jadi ini karena saya berhubung di rumah banyak orang yang suka Saya masukkan aja semua Dan kita akan hidangkan Saya akan taburkan sedikit daun bawang yang sudah saya cincang Percaya nggak daun bawang ini bisa membuat tambah manisnya di sop Dan wangi yang sangat spesial Jadi kalau makan sop saya Kalau tidak tambahkan daun bawang ini Rasanya ada yang kurang Jadi teman-teman percayalah Ini sop ini sangat wangi dan sangat enak sekali Oke teman-teman Semua sudah selesai Ini waktunya saya hidangkan Supaya teman-teman lihat gimana sopnya Oke Tinggi Mantap Jadi Kalau kita makan tomat itu lebih bagus Digoreng sebentar atau digreel sebentar Atau direbus sebentar Sehingga kulitnya setelah berkerut itu Lebih tinggi vitamin C Saya akan tes Manisnya sangat Sangat terasa manis dari tulang ayamnya Terus dari Sawi putihnya Dari teksturnya Dari rasanya itu semua Sangat membuat selera Walaupun ini hanya sop Yang simple Tapi ini bisa membuat Anda Sekeluarga Menjadi menu favorit Sop ini Nah Ingat Teman-teman Di subscribe Like dan share Dengan saya Yenin Chondakia Salam happy cooking See you on the next video Bye-bye Terima kasih telah menonton